ke teman-teman kembali lagi dengan saya Bang Hain Elektronik disini di depan saya sudah ada satu buah rest cooker atau penanak nasi rendah gula dari Miyako ini dengan tipe MCM721LST dan untuk rest cooker Miyako dengan rendah gula ini sangat kita rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin hidup sehat yang mungkin ada diabetes ataupun yang sedang diet ini sangat kita rekomendasikan karena penanak nasi ini sudah low karbon dan tentunya juga sudah low sugar, jadi untuk masak ini sudah rendah karbohidrat maupun rendah kadar gula, dan untuk rest cooker ini juga memiliki lima fungsi, disini untuk fungsinya itu bisa untuk menanak nasi low sugar, lalu untuk menanak nasi merah lalu untuk nasi monormal dan juga bisa mengukus termasuk bisa menghangatkan, dan untuk penanak nasi low sugar motor dari Miyako ini juga dilengkapi dengan pen manual anti lengket dimana untuk manual anti lengket ini diklaim oleh Miyako itu 10 kali lebih tahan lama dibanding merek lainnya, dan tentunya juga didukung dengan garansi yang sangat lama ini untuk garansi elemen pemanasnya sendiri ini 5 tahun dan ini sangat kita rekomendasikan buat teman-teman, dan disini kita bisa lihat lagi untuk rest cooker MCM721LST ini teman-teman bisa lihat disini ada tertera untuk kadar gula dan juga tentunya kadar kalori atau karbohidratnya nah disini bisa kita lihat dan untuk rest cooker ini sendiri juga memiliki daya listrik yang cukup kecil untuk menanak nasi itu hanya memerlukan daya 395 watt dan untuk penghangat itu hanya 77 watt lalu untuk voltasenya itu 220 dan frekuensinya itu 50 hertz disini teman-teman bisa lihat untuk penanak nasi low sugar itu kapasitasnya 0,9 liter lalu untuk penanak nasi biasa itu 1,8 liter dan untuk penghangat itu maksimal bisa menampung hingga 5 liter nasi ya teman-teman ya disini bisa kita lihat dan untuk rest cooker ini sendiri dibuat di Indonesia dan kita coba langsung buka aja untuk rest cooker miyako dengan tipe MCM721ST nya ini dan kita lihat untuk penampilan dalamnya seperti apa langsung aja kita buka dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe like dan share video ini jika dirasa teman-teman ini sangat membantu nah dan disini sudah kita buka dan untuk tampilannya itu dengan warna hitam pada bagian atas lalu pada bagian tengahnya itu dengan warna merah dengan kombinasi warna hitam dan untuk di bagian bawahnya ini berwarna hitam dan untuk di bagian bawah dan bagian atas ini menggunakan bahan dari plastik dimana untuk rest cooker dengan bahan plastik di bagian bawah ini sangat mengurangi risiko karena korosi maupun karena karat dan disini kita bisa lihat untuk pengaturannya itu nanti kita langsung ajarkan untuk cara pemakaian dan untuk rest cooker ini sendiri juga dilengkapi dengan penampungan uap air dimana dengan penampungan uap air ini menyukurkan nasi tidak mudah basi sehingga lebih tahan lama dan juga untuk kabel listriknya kita bisa lihat ini juga sangat tebal untuk kabel listriknya dan untuk panjang kabel listriknya ini kurang lebih 0,8 meter jadi pastikan ketika teman-teman membeli ini dan untuk penyimpanan itu tidak jauh-jauh dari sumber listrik dan langsung aja kita buka untuk di bagian dalamnya nah disini untuk bagian dalamnya ini untuk karetnya itu cukup lembut disini kita pastikan teman-teman sering membersihkan pada bagian karet ini untuk dilap kering menggunakan tisu maupun kain kering dan untuk bagian lemanya ini tidak bisa kita lepas dan ini terbuat dari bahan aluminium jadi ini sangat aman dari korosi maupun dari karat dan disini kita lihat untuk setiap pembelian MCM721LST teman-teman akan mendapatkan satu buah lembar kertas ini dimana terdapat laporan tes untuk laboratorium antara ice cooker Miyako dengan ice cooker merek lainnya disini teman-teman bisa lihat dan disini kita tidak perlu jelaskan lagi disini sangat kita rekomendasikan dan untuk harganya itu sangat murah hanya 400 ribuan dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah buku petunjuk dan juga terdapat satu lembar kartu garansi disini teman-teman akan mendapatkan satu buah sendok ini menggunakan bahan plastik dan cukup tebal lalu teman-teman juga akan mendapatkan satu buah cup gelas pengukur lalu kita coba lihat bagaian dalamnya untuk nah disini untuk tempat penanak nasi pada Losugari itu akan menggunakan satu buah pen ini yang dari stainless dan untuk stainlessnya ini sudah food grade ini dengan stainless 30 fat food grade dan ini sangat aman untuk konsumsi dan disini untuk kapasitasnya ini yang maksimal 0,9 liter dan disini teman-teman bisa lihat dan nanti untuk cara pakainya kita akan ajarkan dan juga untuk pennya sendiri ini menggunakan bahan manual atau dari bahan aluminium disini sudah ter menggunakan lapisan anti lengket tapi disini karena bukan anti gores jadi kita tidak anjurkan ketika mencuci beras itu menggunakan langsung dari pen ini dan untuk cara pakainya itu sangat mudah disini teman-teman bisa lihat untuk cara pakainya ketika kita akan memasak nasi dengan low sugar dan low carbo disini teman-teman bisa masukkan beras ke dalam ini itu dengan kapasitas maksimal 0,9 liter lalu masukkan airnya dan usahakan untuk berasnya itu terendam ya jadi untuk memasak nasi ini diharuskan berasnya itu terendam dengan air sedikit jadi dinaikin satu tingkat dari kapasitas maksimal berasnya lalu kita tutup dan disini akan kita coba colokin ke sumber listrik nah jadi disini sudah kita colokin dan disini akan menyala langsung lampu indikator ketika kita colokin ini untuk lampu indikator penghangat ya teman-teman jadi disini untuk low sugar nya ini kita langsung putar aja ke arah jarum jam dan disini terdapat tulisan low sugar cuman kalau untuk memasak untuk low sugar teman-teman pastikan putar ke arah derajat celcius yang kita perlukan jadi disini nanti teman-teman bisa lihat untuk banyak atau sedikit beras yang akan kita masak dan disini setelah kita putar ini langsung otomatis dia akan memasak jadi di bagian bawah ini untuk tombol penopo masak cook nya itu ada di bagian bawah ini tidak perlu kita tekan ke bawah jadi ini langsung biarkan aja dia otomatis dan ketika selesai memasak dia akan kembali kesini dia akan otomatis kembali nah ketika dia kembali kesini itu akan otomatis menghangatkan dan itu untuk kita anjurkan ketika kita memasak low sugar setelah selesai memasak kita langsung ambil dan kita langsung pindahkan jadi jangan biarkan lama-lama di dalam pen stainless ini karena stainless ini cukup panas jadi kemungkinan nasi itu akan lebih cepat kering dan sangat dianjurkan juga untuk memasak itu satu kali makan langsung habis dan ketika akan memasak beras merah maupun beras biasa itu teman-teman langsung aja menggunakan pen yang dari nanol aluminium ini lalu kita sesuaikan dan setelah itu setelah dimasukin beras dan airnya teman-teman bisa menekan langsung dan ini tidak perlu kita pakai lagi ketika kita memasak nasi biasa ataupun beras merah jadi teman-teman langsung memasak menggunakan ini dan ini cukup tekan ke bawah seperti ini dan ketika kita tekan ke bagian bawah dan kekurangan dari rice cooker ini adalah ketika kita memasak bagian bawah maupun ketika menghangatkan itu lampu indikatornya tidak begitu nampak jadi tidak ada lampu indikator untuk keterangan ketika kita memasak ataupun menghangatkan jadi disini ketika kita tekan tekan ke bawah lampu indikatornya ini akan sama saja menyala semua tapi disini dipastikan ketika kita tekan ke bawah itu sudah pasti memasak jadi tidak perlu khawatir dan ketika selesai memasak dia akan otomatis langsung menghangatkan dius ketika selesai dia akan otomatis ya teman-teman ya dia akan naik atau langsung menghangatkan dan untuk cara pakainya itu sangat mudah dan untuk review dari produk ini reskukar minyak dengan rendah gula dan CM721LST ini cukup sampai disini semoga review ini dapat membantu teman-teman dalam memilih reskukar low sugar dan juga cara penggunaannya dan jangan lupa subscribe like dan share video ini terima kasih